Boboto langsung menyinggung keputusan Sintayong Seusai sosok Teja Paku Alam berhasil mencatatkan 3 kali clean sheet dalam 3 laga terakhirnya bersama Persib Bandung Seperti yang diketahui Persib Bandung kini berhasil memungcaki klasemen sementara Liga 1-2-2-2-2 Dengan torehan 39 poin dari 19 pertandingan Dalam keberhasilan Persib Bandung memungcaki klasemen sementara tersebut Ada sosok Teja Paku Alam yang berhasil menjaga gawang pangeran biru dari kebobolan Tercatat Borneo FC, Madura United, serta Persib Yogyakarta gagal menembus gawang dari Teja Paku Alam di 3 laga terakhir Persib Bandung Alhasil berkat kegemilangan Teja Paku Alam di Persib Bandung Para Boboto langsung menyinggung keputusan Sintayong yang tak memanggilnya di Timnas Indonesia Boboto juga menyayangkan sosok Sintayong lebih memilih Nadeo Argaminata untuk menjadi penjaga gawang nomor 1 Timnas Indonesia Boboto juga berkelakar bahwa apabila Timnas Indonesia memanggil Teja Paku Alam Maka bisa saja Timnas Indonesia melaju jauh di ajang Sikiala AFF 2022 yang lalu Menarik untuk dinantikan bagaimana performa selanjutnya dari seorang Teja Paku Alam di Mistar Persib Bandung pada putaran kedua Liga 1-22-22 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!